Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Rianto FND dan di video kali ini aku akan kembali bermain game Assassin's Creed Origins. Dan di video sebelumnya kita sudah mengalahkan Genedios dan The Snake teman-teman. Dan akhirnya kita dapet quest baru, disini kita disuruh buat ketemu sama Apoldorus. Jadi ceritanya si Bayek ini belum yakin kalau misalkan The Snake adalah musuh terakhir kita. Jadi akhirnya si Aya nyuruh kita buat ketemu sama tangan kanan dari Cleopatra ini teman-teman. Dan langsung aja kita masuk ke gamenya. Dan disini aku menggunakan outfit baru, ini dapet dari Twitch Prime. Dan disini kalau kalian pengen liat, disini item yang bisa didapetin dari konekin si Twitch sama Ubisoft. Ini pertama pedang, terus outfitnya panah, tombak, sama kuda-kudaan. Lumayan sih buat mejeng. Yuk langsung aja teman-teman kita ke tempatnya Apoldorus. Disana tempatnya 730 meter, lumayan jauh. Yuk langsung aja capcus. Terbang. Kita menuju Apoldorus. Ya tinggi banget, mati dah. Nyaris men. Aku kira bakal modar sih Bayeknya. Ya, 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 api. 600 meter cuy. Jauh amat. Eh lu gak pengen naik pohon men. Yuk kita jalan. Naik tali men. Asik. Sip, lanjut. Kita udah kayak maling, Pak. Lewatin genteng orang ini. Mau nyolong di rumah, Pak. Siapa ini? Hop. Poncat. Ya, kejauhan. Udah bodoh lah. Langsung pincang, anjir. Dan mungkin kita pakai kuda aja ya. Biar cepet. Nah ini kudanya teman-teman. Kuda gratisan dari Twitch. Yuk langsung aja kita jalan. Ayo. Iya. Naik kuda. Wah ada prajurit. Kita harus mengindah teman-teman. Cepet tuh ntar kita ketahuan. Uh tuh kan. Mereka ngapain tuh. Kerjanya marah-marah mulu dah. Tuh, dua. Wah. Mereka lagi upacara ya? Rapi bener barisannya. Nah bodoh lah. Aku lagi gak mau memulai konflik. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Dan ini suasananya keren loh. Meskipun malam ya. Meskipun agak gedak. Tapi disini shadow-nya keren banget detailnya. Terus kayak rumput-rumputnya. Beuh. Kayak hidup banget deh. Dan disini kayaknya kita harus pakai shadow teman-teman. Buat nyari si Apoldorus-nya. Sebelah mana ini? Nah itu dia teman-teman. Yuk langsung aja. Ini sejak si Ubisoft ini nge-patch Assassin's Creed jadi lancar banget. Dan disini aku pakai Ultra HD udah gak ngelag sama sekali. Disini aku dapet FPS sekitar 60. Lumayan banget lah. Dan langsung aja teman-teman kita turun. Nah ini dia. Halo om. Apolodorus. Nah teman-teman bisa lihat outfitnya keren banget loh dari Twitch ini. Beuh. Aku punya pertanyaan yang hanya dia bisa jawab. Aku akan beritahu dia kamu mencari kaunselnya. Dan itu Aya rekomen kamu. Oke siap bos. Tunggu untuk malam. Kalau dia melihat fit untuk bertemu kamu. Kamu akan menemukan dia di tempat luar. Hmm oke oke. Wuh ada balapan men. Oke. Kita jadi disuruh pindah lagi teman-teman. Buat ketemu Apolodorus. Tapi disini ada side quest. Apa ya? Kita ngomong dulu deh. Siapa dia? Senifah. Apa itu kamu? Bayak. Kamu yang suar-sarik. Oh temannya Bayak teman-teman. Aku sekarang Kleridaz. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku lelaki. Icarus adalah sejumlah lebih baik dari kamu. Hmm Siapa yang akan membunuhmu Green sekarang, Malachia? Kamu adalah anak-anak di atas. Kamu inginkan kamu bisa menangkan Kursus Magnus. Hehehe Tidak-tidak! Tidak-tidak Nikaias alone. Mati Icarus itu adalah hari yang berdengar untuk kita semua. Biar dia berhati-hati. Icarus mati. Siapa dia? Mungkin salah satu pembalap si... Apa sih di Hipodramus ini? Jadi... Apakah Aya bersama kamu? Ah! Hey! Aku alone! Aku cuma tanya. Tanya kaki-kaki saya, Nikita. Tanya kaki-kaki saya. Tidak-tidak. Ngomong sama kaki saya. Selamat datang di tavern, Naita. Lawakannya kayak lawakan Indo ya? Dadah! Terus kita dapet quest apa ini? Kita disuruh ngomong sama Kladridas at Travern. Dimana itu? Wah, disana semua. Mungkin kita buka map aja teman-teman. Oke lah, questnya disini. Dan tadi main questnya ada di... Mana tadi? Main questnya ada di... Oh, ada disini teman-teman. Oke lah, kita langsung aja kesana ya. Yuk, kita panggil kuda-kudaan kita. Wuh, jauh banget larinya. Masa tadi aku parkin gak sejauh itu dah. Mungkin dia lagi cari pacar. Oke, langsung aja. Lanjut. Lagi kuda, kita bergerak. Tuh, titak, tituk. Minggir. Awas om. Om-om, ya ketabrak dah om. Yah, keserempet. Kudanya lumayan loh. Cepet juga. Duk, 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 duk. Dan ini kota baru. Dan sebenernya aku udah masuk kota ini kemarin. Buat nyari-nyari bahan nempak. Jadi aku udah keliling lah disini. Lah, aku patah-patah. Yuk, belok bang. Bang, belok bang. Tempatnya di kiri bang. Kita lanjutin quest utama dulu nih teman-teman. Buat ketemu sama si Apoldorus. Oh, salah lewat. Udah, udah lewat sini dah. Gak mau. Itu kayaknya ada prajurit deh. Yuk, kita lewat aja. Tidak, itu hidup. Kita lewat pinggiran pantai. Awas udah kepiting. Nanti kamu digigit. Dan ini ada apa ini? Uh. Main indus aja itu api unggun orang. Nah, teman-teman. Di sini ternyata. Oke. Kita bakal ketemu sama si Apoldorus. Eh, siapa dia luka-luka? Apoldorus. Kau di sana! Apakah kau di sini untuk membunuhku atau menjadi teman-teman? Teman-teman. Vajikofsiwa. Hah. Vajikofsiwa. Tolonglah. Kenapa tuh teman-teman? Kau adalah Ayaz Mejai. Hah? Ada apa-apa yang bertahan? Cuma Damastis. Mereka mengambil dia kematian. Dan kronol? Apa jika kronol ini? Damastis mempunyai. Tapi kita, Damastis, harus menghubungkannya. Damastis siapa ya? Cleopatra menurutmu banyak. Bisa kau dapat membunuhku sendiri? Kau membunuhku, Doros. Bagus. Kau adalah kronol, ya? Bagaimana dengan orang-orang, Baik? Banyak yang kau masih memahami. Bagaimana dengan orang-orang? Aku butuh jawabannya. Aku harus mengambil ujian darimu dulu. Resolahmu, dan mengembangkan kronol ini. Dan kemudian aku akan tahu apakah kau adalah orang-orang yang aku mengatakan kau menjadi. Kita disuruh ngebunuh siapa dulu tadi tuh. Lupa gue. Oh, kita harus ngeselamatin Damastis at Canopus Harbor. Oke lah. Kita cari dulu si Damastis-nya. Oh, ada di seberang ternyata. Mana? Makin deket nih. Nah, itu dia teman-teman. Jadi langsung aja kita cabut ke atas. Ke depan situ. Ini mumpung banget nih ada perahu. Jadi langsung jalan. Baik banget ya, nyediain kita perahu. Yaelah, deket banget ini mah. Berenang juga nyampe. Oke. Ya, aku langsung ketahuan sih. Baru juga menepi. Masa langsung ketahuan, jir. Gila. Sensi amat orang-orang disini ya. Mancet dong. Nah, 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 nah. Kita genitin aja. Ya, elah ketahuan dah lah. Ajak berantem aja lah. Disini aku pake pedang baru nih. Beuh. Pedang kematian ini. Beuh. Tuh kan dia bisa mati sendiri. Lihat deh. Sekali tebas tuh keluar asapnya. Sa. Sip. Mantep lah. Kita panahin aja. Ya, abis pada gue. Oke, mati. Oke, sip. Dapet pedang rare. Eh, siapa dia? Trot. Mampus tuh. Pedangnya keren banget loh, temen-temen. Ini kayak sabitnya viper. Taringnya viper gitu tuh kan. Lihat deh efeknya. Jadi kayak kepada keracunan gitu. Ntar juga mati sendiri. Diemin aja. Uh, dapet pedang lagi. Tuh kan. Ntar mati nih. Iya, 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 iya. Mati lu, mati lu. Eh, ya ampun. Udah, kil aja dah. Hmm, mati. Minggir, minggir. Ini jadi asap semua nih anjir. Gagal efek poisonnya. Uh, ada orang, men. Dibawah? Lu ngapain? Mumpet, mumpet. Ya, anjir. Gua turun dan naik. Ya, ya kebakaran. Si Benga, lihat dah. Dia bakal riri sendiri. Ya ampun, bang. Lu ngapain bunuh diri sih. Dan ini kayaknya udah abis banget, teman-teman. Dan lihat ya. Racun dari senjata aku ini parah banget loh. Ini senjatanya yang ini nih. Viper Toots. Ini dapet efek bleeding ke lawan. Sama ada poisonnya juga setiap penghit. Dan lihat efek dari poisonnya. Eh, ada lagi. Kita pan aja palanya. Hmm, sip. Yuk kita bebasin, teman-teman. Si Damasternya. Eh, Damasternya. Ayo, bro. Terima kasih. Bro, bro. Lu jangan di sini, ini racun semua. Lu telah bunuh mereka semua. Bunga, mereka harus mati. Ayo cepetan. Kan bego, ntar mati loh. Bawa aku ke tempat yang aman. Kemudian kita akan berbicara. Ajar nih, racunnya senjata kita parah banget loh. Dan dia ngapain nih? Kok gak mau pergi? Ayolah. Lu kemana? Lah, 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 lah. Dia mau kemana nih? Bukannya keseberang lagi ya kita. Oke, kita disuruh ngikutin dia deh, teman-teman. Kita jalan deh, biar cool. Kelamaan, Pak. Ayo, kita jalan. Ini kalau misalkan kalian pengen dapetin senjata legendary, kalian ke quest itu aja tuh yang hijau-hijau. Dia bakal ngasih kita quest harian. Dan itu hadiahnya kadang legendary. Salah satu pedang yang aku dapetin dari dia. Yang tadi pedang poison itu dapetin dari si NPC tadi tuh, teman-teman. Yang hijau-hijau tadi, yang ontak. Lumayan banget loh. Terus ini kemana nih? Hah? Ngapain sih? Siapa yang akan membunuh semuanya? Kedang itu terlalu susah untuk keluar dari semua itu. Apollodorus hantar aku untuk membantumu. Berikan aku skrol. Skrol? Aku tak punya skrol. Kerjaanmu adalah untuk menangkannya. Aku menangkannya di kapal kami. Aku tak ingin menangkannya ke tangan yang salah. Di mana kapal ini? Di bawah laut, mereka menangkannya. Ah, sangat baik. Aku akan menangkannya. Apollodorus is waiting for you at the lighthouse. Aku akan beritahu dia untuk mencari kau di tempat yang disangkannya. Oh, jadi skrol yang dicari sama Apollodorus ada di dalam perahu, teman-teman. Dan perahunya itu ada di seberang kayaknya. Yuk langsung aja deh. Kebetulan buat ada perahu di sini. Dan kita meluncur ke seberang. Eh, belok lo. Belok lo. Belok lo. Ya, 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 ya. Ayolah. Gimana dari perahunya, anjir? Ini jangan sampai kita baru berlayar udah karam. Oh, pake sinul, men. Ternyata scrollnya ada di bawah laut nih. Gara-gara perahunya karam. Dimana ya? Nah. Yuk kita deketin aja ya. Oke, sip, sip. Turun. Kita terbang. Teruncur ke bawah. Blup, 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 blup. Oh, ini dia kapal karamnya. Ini masuk ke luar mana, men? Kok begini amat? Oh, salah, men, gua. Nah, ini dia bisa masuk sini. Kita buka aja. Wah, ini lama banget. Dadah, sip. Yuk, kita pergi lagi. Ke Apoldorus. 123 meter. Udah, berenang aja lah. Ini pake gaya katak. Dan disini ada, apa namanya? Napasnya tuh sebelah kiri. Kalo abis kita modar ntar. Kan gak lucu. Bayek of siwa. Bayek. Eh, apaan tuh? Anjir. Eh, kita mau mati. Tukang perahu. Kaget gua. Dia mau nolongin kita, tapi main tabrak aja. Untuk gua gak kesel. Ini ada siapa nih? Oh, ada penjaga, teman-teman. Eh, bukan deh. Kirain penjaga. Ini mah Apoldorus. Halo, bro. Ini lalu, Papyrus. Datuk, Bayek. Aku nampak lu adalah seorang wanita. Orang yang aku bisa mempercayai. Jangan lupa untuk mencoba kembali ke tempat Cleopatra. Dia akan berterima kasih atas kamu menghormati rahasia itu. Dia di rumahku. Kita pergi ke sana sekarang. Bagaimana Ayat melakukan semua ini? Kusususnya, Phanos, beritahu aku bahwa dia adalah wanita yang menghormati rahasia. Ketika terjadi, aku juga mempunyai rahasia ini. Ketika Ayah berhasil, aku masuk untuk melindungi dia. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih bahwa kau telah menyelamatkan Eudorus. Dia adalah individu yang odia. Kau harus melakukannya di tambahan Eudorus. Kau menjelaskan ke Felakati dari Alexandria, Gennadios. Gennadios? Aku sangat senang bahwa dia mati. Apa yang ada masalah untukmu? Ketika Felakati adalah kru yang terhubung dan mati, Mereka pasti akan menjelaskanmu. Ketika itu. Kau bisa tanya kenapa kau ingin Eudorus mati? Kau tahu, kakak Theopatra, Ptolemy, Kau terlalu muda dan mudah untuk menjadi pemimpin kuat. Kau mempercayai bahwa orang-orang yang terdiri di belakang Ptolemy. Kau mempercayai bahwa orang-orang yang terhubung. Ini makanya udah kagak dalem cuy Ini perahu kita udah sekaret ini Ayo Apollodorus kita ke villa Oke Ya dan Ceduluar Ancur dah bentar lagi nih perahu Yuk Men Kok dia gak mau ikutan sih Kita suruh sendiri Yaudah lah bodoh gue tinggal Oh enggak deh Tadi nyawanya belum kukumpul masih ketinggalan di pulau seberang ternyata Yuk naik Ah lewat sini aja lah gue males ngiter Ayo Asik dia juga bisa manjat men Sip 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 Padahal ini rumah dia sendiri kan Ngapain dia manjat manjat ya Itu musuh gak atau orang Oh orang biasa ternyata Yuk You learn more at the villa Okay Okay dan mereka suka memakai dirimu. Kadang-kadang terlalu ekses. Berbicara jelas. Dalam tanda dan terlebih dahulu. Jangan menemukan kelihatannya. Siap? Aku tak bisa menunggu. Banyak banget aturan, anjir. Malum sih ini ngomong sama Ratu Kerajaan. Apaan nih? Apaan nih? Anjir. Di sini. Nampain mereka? Astaga kelepatranya. Aku akan tidur dengan orang-orang. Selama mereka setuju untuk dilakukan pada pagi. Seperti Xanthivis. Dia sangat menyertai dengan perangannya. Siapa orang-orang ini? In mehoto ek nebshele. Tuanku, ini adalah... Tidak? Ini adalah tawaran yang berharga. Tapi aku sudah menjelaskan hidupku. Untuk wanita ini. Oh, ada si Aya, teman-teman. Aya, kau sudah mencari. Mari. Kami ada banyak untuk berbincang. Selamatkan, teman-teman. Kau sepatutnya berbincang. Benar-benar! Halo bebe! Hey, benar-benar! Ah, pemerintah. Tentukan Aya dan Bayek. Mereka memberi bulan awal sama Udorus. Akhirnya. Kau tak bersama kita? Kau tak tahu apa apa yang kita tahu. Eudorus adalah seorang pemerintah Pemerintah. Mereka bertanggung jawab untuk keseluruhanku. Mereka menjelaskan aku dari pemerintahku. Dan kenapa aku harus peduli tentang mereka? Nah, pemerintah memiliki banyak kepala. Kepala itu memiliki pemerintah. Pemerintah itu adalah orang yang membunuh anakku. Tidak begitu mudah. Apa yang mereka berbicara? Aku tak tahu. Mereka harus tahu sesuatu. Pemerintah Pemerintah mencoba mengawal semua Egypt. Ptolemy hanya pabat mereka. Pemerintah Pemerintah Kami ada informasi untuk memiliki pemerintah. Tapi mereka tidak bisa mencari pemerintahnya. Pemerintah di dalam Egyptus, kekuatan misterius menjalankan kami. Contohnya, di sini, di Delta Nile. Pemerintah yang tak berhubungan, tetapi sebuah pemerintah manusia bergerak dengan mereka. Pemerintah itu adalah salah satu pemerintah antar, yang disebut Skarab. Dan di sini, di Giza. Pemerintah yang tak berhubungan. Pemerintah yang tak berhubungan. Pemerintah yang tak berhubungan. Oke... Apa yang pasti... adalah Giza adalah landa mati... dan kehilangan. Dan kemudian ada Memphis. Semuanya berhubungan di daerahku. Bahkan apes yang tak berhubungan itu sendiri. Yang yang disebut Lizard... telah bekerja sebagai... kuat yang diabolik. Keras ini, game. Keras ini, game. Keras ini, game. Keras ini, game. Ya. Eudorus dikenal sebagai Hippo. Kau benar, sayangku. Dia bukan yang terakhir. Semuanya... Ketika pemerintah ingin sesuatu, seperti Siwa, dia tak berhubungan untuk menghubungi semua kekuatannya. Ketika Siwa. Sekarang, Fayum. Ini adalah region yang paling memiliki di dunia. Di dunia di dunia. Di mana krokodil memiliki kuatnya, denizen hidup di dunia. Itu adalah kemahiran yang menunggu semua di dunia. Jika kita gagal menghentikan pesanan lainnya. Kita butuh aksinya. Sekarang untuk penjahat. Kita masih belum menemukan orang-orang yang membunuh Kemu. Oh, teman-teman. Kita akan menangis dengan senang. Apabila kita menjelaskan map itu. Kau adalah Magina. Menyelamatkan pahala yang benar-benar di Egypt. Oh, teman-teman. Ok. Jadi si Bayek ini kayaknya diangkat jadi mejai sama si Cleopatra ini, teman-teman. Jadi udah ganti rencananya. Dan ini udah pagi lagi. Kayaknya mereka malam abis dugem dah. Udah, ternyata belum kelar kemari malam. Eh, jadi botak, men. Eh, apa botak ya? Aku jadi lupa. Oke, teman-teman. Kita dapet quest baru di sini. Dan kita naik ke level 20. Yeay. Sip. Kita dapet batch baru, teman-teman. Quest item. Oh, suggestnya level 25, men. Dan kita baru level 20. Aduh. Jauh, ya. Dan di sini ada empat quest. Ternyata ada The Lizard, The Haina, Crocodile, sama Scarab. Ini apa ya targetnya? Oke. Gila, men. Ternyata lima mass man terakhir ini yang kita bunuh. Ternyata itu belum semua. Dan ini muncul lagi empat mass man baru. Dan quest kita empat-empatnya ini menuju ke empat mass man ini, teman-teman. Hmm. Makin seru. Ini ada clue-cluenya sih kayak... Apa sih namanya? Panggilannya gitu. Ada yang dipanggil The Lizard, The Crocodile, The Haina, and The Scarab. Oke lah. You know what's up ya, teman-teman. Kita bakal ke yang ini dulu. Ke The Scarab Sting. Dan di sini ada seribu... Seribu meter, satu kilo lah. Satu kilo dari tempat kita sekarang ke tempatnya The Scarab itu. Dan mungkin aku akan lanjutin lagi game ini di video berikutnya. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu kelanjutannya gimana. Jangan lupa untuk subscribe aku dan subscribe Fendi. Like dan share video aku ke teman kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, bye!